Halo semuanya dan kembali lagi di channel asrelo dia hari ini guys kita lagi mau namanya tutorial build lagi wow udah lama kita nggak tutorial build lagi karena sekarang ada bapak kau ya ya btw guys kita yang namanya mau ini dulu kita mau apa namanya bikin rumah ya rumah yang macam style style nya kayak perumahan bucin wow perumahan bucin wow gila ya terlalu hype gitu oke jadi jadi guys kita akan masuk mulai ya sekarang oke oke pertama yang kalian butuhkan adalah cobblestone dan stone break seperti biasa antara dua itu ya stone break dua ini doang oke ini sebenarnya gampang seperti biasa kita mulai dengan yang namanya garis guys ya garis dulu baru bangunannya gitu oke kita langsung mulai disini kita langsung mulai ya disini mungkin kita buat kayak ini ya kita buat kayak garisnya dulu jadi gue jelasin di depannya ini kita butuh 5 jadi ini kita depan denger banget nih jadi tunggu maksud gue gini nih jadi gue jelasin jadi ini lima ini lima terus stone break stone break jadi totalnya 7 nih ya jadi wajok-wajoknya itu pakenya stone break oke nah disini kita pasangnya tiga jadi tiga cobblestone disini juga sama cobblestone cuman bedanya lima jadi ini kita taruh gini kan nah disini disini juga sama lima karena kita butuh atap ya rada lebar jadi badanya gue ngomongnya maaf ya kalau rada cepet jadi kayak sedikit-sedikit nge-rap gitu ya oke kita kesini gua buat rumahnya nggak terlalu gede ya badai jadi kalian tinggal ikutin aja nih setelah setelah oke jadi kita udah selesai gini nah gua kalau kayak gini biasanya tuh rumah jadi yang namanya terlalu kotak gitu terlalu bukan kotak kayak disini itu terlalu polos nah untuk ngilangin kepolosan itu biar nggak terlalu polos-polos banget kalian bisa nambahin dikit nih daerah sini kalian majuin dikit mungkin ya kayak mungkin kalau mau 2 blok bisa lah ya 2 blok kayak 2 blok kita taruh gini jadi nah gua sukanya biasa begini biasa kalau gua L doang itu biasa gua pakai kalau misalkan bangunannya kayak nempel-nempel gitu ya guys kayak nempel-nempel gitu setelah itu kalian cobblestone nggak usah dipikirin dulu kita intinya apa namanya stone bricknya dulu nah ini kita naikin kita naikin jadi sini ada 1 2 3 4 5 6 bener kan 6 kan tunggu eh oke kelebihan satu oke jadi disini pokoknya ada berapa nih 1 2 3 4 5 5 ya oke ada 5 jadi naikin 5 blok kita naikin 5 blok kita terus sambung-sambungin aja nih seperti biasa ya ya guys kita sambung-sambungin nih gua pada penjelasannya lebih cepet daripada biasa supaya kalian bisa ngikutin gua ini ya bisa lebih cepet gitu daripada bertele-tele ntar kalian males gitu nontonnya jadi kita jelasinnya cepet dan bagian kalian kalau yang masih lambat-lambat ngebuildnya kalian tinggal ngikutin aja dengan cara di pause dibalikin aja oke jadi kalian balik-balikin aja kalau kalian bingung oke nah terus bagian sini kita tutupin semua pakai cobblestone nah ini juga ini bedanya cobblestone nah bagian sini kita buat jendela ya di sini kita buat jendela jadi kayak gitu tuh jadi buat jendela begini jadi nanti sini ada kayak semacam tanaman dan yang lain-lain oke jadi itu tapi nggak usah dipikirin dulu ya nah ini kita juga kasih kayak semacam jendela tapi jangan-jangan jendela di sini sih ini eh boleh deng boleh di sini kita kasih jendela gitu nah di sini ini yang kita polosin ya kita nggak mau ada jendela bagian sini ingat rumah bukan setiap rumah tuh sisi setiap sisi itu nggak jendela semua gitu soalnya gua banyak banget ngeliatin builder baru gitu ya yang ngebuild gitu rumah ini semua dikasih jendela semua nih kayak gini nih di setiap corner nih harus ada jendela ini kayak gini ini salah ya guys rumah nggak begitu tuh ini sekarang udah selesai profundasinya sekarang kita mau buat lantainya lantainya gampang banget kita butuh pakai yang namanya ini ya strip apa namanya strip bukan strip pakasih ya Nah kita butuhnya ini kita butuhnya itu strip awkward habis itu bagian sini kita mungkin kita kasih jalanan dulu kali ya tunggu nih jalanannya kalian bisa ganti-ganti terserah kalian nih cuman kayak ya perumpamaan dong nah ini ini jalanan gitu biar kalian tahu anyway ini kita taruh terus taruh spruce door di sini oke habis taruh spruce door di sini udah jadi ya base nya sudah jadi tunggu bagian sini gua mau kasih jendela bagian sini gua kasih jendela ya kanan-kirinya karena di bagian belakang itu nggak ada jendela nah setelah itu kita mau yang kasih namanya lock kita tapi pakenya ini ya kayak strip strip spruce nah strip spruce nah kita giniin di sini kita naikin sama kayak sini 5 jadi 1 2 3 4 5 di sini kita juga naikin 5 tapi masanya ini kita nanti tutupnya begini guys jadi di sini ada kayak lock gitu nah otomatis di sini tuh jadinya lebih pendek tuh jadi kayak lebih pendek nah jadi ini kalian naikin jadi 6 ya jadi totalnya 6 gitu nah tuh jadi begitu jadi atas bawah tuh sama nah kita giniin lagi guys kita balikin lagi oke kita kesini kita kesini oke kita taruh begini taruh begini dan dan begini anyways gua cut langsung waktu kita udah connect ini semua oke guys nah sekarang ini udah sambung semua bagian belakang sini kalian tinggal ikutin aja nih yang di depan kalian nih ya bangunan depan sini nah begitu jadi bagian sini tuh biarin aja kayak di depan sini nih jadi sama aja ya biar simpel gitu kalian tidak bingung sama yang namanya bangunannya yang acak adul gitu jadi gue buatnya ralee simpel-simpel gitu ya anyway kita abis itu kita pakai namanya brick kita buat brick di sini kita buat brick nah birknya gampang kita pertama taruhnya di sini satu di sini oke terus kita naik kita naik kita naik kita naik dan naik lagi nah tunggu di situ di situ kita kita tahan dulu ya bedanya kita jadi tunggu nih kayak gini sorry nah terus gini nah jadi urutannya satu satu dua dua satu jadi satu satu dua dua satu nah gitu ya guys nah nih kalian tinggal connect aja ini juga sama nih ke daerah sininya badu ini gua salah ya maaf rada salah Siti oke anyway habis ini kita benerin ini sorry ada kesalahan teknis kesalahan teknis di otak gua ini setiap ini jadi kayak gini ya guys ada indinya jadi cuma depannya doang yang kotak gini oke sisanya dia kayak rada melengkung-melengkung gitu kayak ada satu gitu nah setelah itu selesai ini kita tinggal connect aja nih kita tinggal sambung ke sini ke sini kita dua gini kan kita dua kita dua naik sini dua dua dan satu jadi sama itu ya tingginya tapi kalau misalkan kalian mau lebih tinggi jadi kayak kalau gua prefer tapi senang nggak salah juga sih kayak atap sini sama situnya tinggi sama cuman kalau gua prefer ini lebih tinggi yang bagian sininya jadi gua buat bagian situ lebih tinggi daripada yang ini biar ada ketinggian ketinggian bloknya biar apa namanya enggak enggak sama semua gitu ya kalau sama semua bosen nah badai guys ini kita tinggal connect aja kalian connect-connect aja nih konek-konek-konek nah disitu ini kita pakai world edit aja biar kalian tidak bosen gitu ya ngerti gua pasang-pasang satu-satu blok kayak kita terus ini nah ini kita sambung aja semua kita sambung menyambung oke guys ini guys maksud gua jadi atap sini lebih pendek daripada yang ini jadi keliatannya tuh ada variasi itu rumahnya enggak rata gitu ya bagian sini kita mau tutup pakai ini jadi ada lock di sini sebelum kita taruh framingnya nah ini kita taruh begini oke paham paham nah disini juga sama kita taruh bagi ini oke setelah itu guys setelah habis selesai ini kita mau tutupin dia pakai yang nama jungle ya kita pakai jungle terus juga eh kita butuh break juga sih senari ya eh kita butuh stir kita butuh stir kita soalnya butuh ini kita tutup 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 dulu tutup tutup dulu ya bro nah ini bawah sini jadi kita sini pakai yang namanya stir ya kita pakai stir kita stir 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 bagian sini habis sudah kalian taruh taruh stir tunggu ini bagian sini gua belum belum gua pasang maaf rada lupa nah oke begini kalian bagian hancur bagian sini nih kayak gini-gini kalian hancurin lagi kalian pakai stir juga jadi ada transisinya lebih enak dilihat lebih ada frame-nya kayak keliatannya ada variasi gitu intinya variasi bagian sini nih kita mungkin bisa taruh kayak semacam stir ini opsional kalian terserah mau pasang stir atau enggak cuman kalau kalian mau pasang stir bagian sini harus dihancurin jadi bagian sini harus kalian hancurin terus ini baru taruh begini oke kita taruh begini kita taruh begini taruh begini begini Oke guys jadi sekarang ini kita taruh stir dulu Oke guys jadi sekarang ini gua yang namanya lagi masang-masangin frame-nya jadi kalau ada stir kita pasang stir pasang terus disini kita terblok Oke disini juga sama kita taruh begini taruh begini taruh begini taruh begini dan bawahnya juga taruh jadi ada sampai bawah situ Nah kita taruh begini kita taruh kita taruh kita taruh nah abis ini kita tutupinnya langsung pakai yang namanya bridge eh bridge lagi jungle dari tadi kok ngomongnya bridge ya nggak tahu dah guys gua rada lupa rada lupa ya ini kalian tinggal taruh-taruh aja senarnya nih bagian-bagian sini nah ini kita taruh begini kita taruh begini bagian sini kita tutup-tutup tutup-tutup Oke guys jadi udah selesai ini semua nih kita bisa lihat ya ini udah kelar semua Oh wait wait belum kelar nih dari sini rada lupa sih nih kita naikin satu blok lagi mungkin bagian sini biar ada ininya naikannya Oke setelah ini semua udah selesai kita udah mau selesai nih kita tinggal konek ini yang ini ketertinggal itu tidak dianggap ini habis ini kita isi wallnya ya kita isi dalam wall ini nih wall wall bagian sini nih tembok tembok temboknya dia pakai beberapa macam blok ya di sini dia ada yang namanya pakai wool dia ada pakai wool terus dia juga ada pakai mushroom block nah dua ini doang jadi gua ini doang kalau kalian mau variasinya lebih banyak terserah juga bisa juga pakai bone block kalau kalian mau Oke tapi ini kita cuma pakai dua blok aja karena emang dibucin emang isinya gitu karena ini tujuannya tutorial bikin rumah kayak bucin gitu kayak bangunan bucin Oke kalian nih variasinya kalian terserah ya ini random ya kalian nggak usah terlalu banyak mikirin yang penting ada jarak untuk untuk wall apa wool sama a mushroom blocknya ya Jadi kalian ini bebas banget ya jangan ikutin 100% nanti kalian pusing sendiri ngikutin deh nih soalnya nih bener-bener gua ngasal juga gua nggak ada patokan apa yang penting naro gitu nah nih kita sisanya taro mushroom Oke nah temboknya jadi cukup begitu ya simpel kan kayak ini bangunannya sejauh ini kalian bisa ngikutin kan cukup simpel ya nggak susah-susah amat nah di bagian dalam sini kita bisa pakai namanya birch nah ini kalian tutup aja nih bagian sini nah nih gua kasih tahu tipsnya nih kalau kalian bingung blok di sini mau diapain kalian tinggal taruh aja begini bangunannya gini 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 gitu nah jadikan jadi nggak terlalu menonjol keluar gitu nah ini kita sama ya semuanya kita itu ini bener-bener guys interior seperti biasa kalian dekorasi sendiri pokoknya ini kita lantai itu ada di daerah sini jadi kita pakai spruce larut sini nah ini lantainya di sini ya guys jadi turun baru gitu oke nah di sini juga sama kita tutup juga kita rada speedrun dikit yuk set 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 speedrun rumah speedrun bangun rumah nah kalian tinggal buatnya begitu aja jadi nanti itu kalian bisa dekorasi lagi di luar-luar ya oke nah untuk sementara ini kita buat kayak jendela di sini much inget mushroom blocknya diganti lagi jadi ada dua begitu ada semacam dua kita tapi nggak mau detailin dulu nanti ya oke detailnya nanti guys sabar sabar ya nah di sini kita tuh kita di sini bisa taruh jendela lagi kita hancurin lagi untuk jendelanya jadi nah bagian sini kita bisa samain aja kayak di bawah kayak ada jendela juga tapi gua nggak mau taruh banyak jendela karena sini jendela 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 jadi gua cuman buat di sini doang oke eh tunggu kalau misalkan gini nah gini nah jadi terus apa bang di sini bang nah di sini kalian bisa bikin yang namanya balkoni oke tapi itu nanti gitu oke nah setelah ini udah selesai kita mulai buat detail-detailnya dengan menggunakan spruce trapdoor dengan spruce ini sama slab mungkin kita bisa pakai slab terus juga pakai sign kita pakai sign-nya juga nah ini sign-nya tipsnya untuk Minecraft Java ini kalian bisa pencet spasi aja pencet spasi oke terus kontrol pencet kontrol sama pencet middle click jadinya dia bisa naruh langsung tuh tuh begitu guys jadi kalau misalkan di sini ada ada tulisan jadi contoh nih kayak misalkan ada tulisan ini pencet kontrol middle klik tarih bisa langsung ada tulisannya semua langsung tuh oke nah gunanya kalau di di building ini kali kita bisa langsung detail gini biar cepet gitu biar nggak lama gitu ya nggak pusing nah oke kita taruh begini kita taruh semua ini jarak-jarak bloknya juga sini kita taruh-taruh ini guys ini sebenarnya sih nggak perlu ngikutin patokan bawahnya sih kita eh tiga mungkin ya tiga tiga iiii kita pas-pasin deh pokoknya intinya di tengahnya itu harus pas aja ya di sini tiga berarti di oh di sini ganjil ya eh genap-genap ganjil astahlah pusing intinya kalau kita berarti kosongin aja bagian situ tengahnya nah kita ini ini isi-isi dulu isi semua isi semua nah bagian sini kita taruh slab taruh slab yang bagian depan ini doang nah disini kita taruh trapdoor biar jadi kelihatan supportnya itu tebel jadi rumahnya tuh nggak gampang dirobohkan ya guys kalau lihat kelihatannya tuh tebel kokoh nyaman gitu jadi orang ngeliatinnya nah disini sign-nya sign-nya kalian taruh sini kalian sambung-sambungin aja tunggu ini belum saya pasang eh taruh sign-nya di bawah taruh sign-nya juga ya nanti kemungkinan nggak perlu taruh sign juga sih nanti disini tuh ada kayak semacam atap gitu atau apa nah bagian belakang-belakang yang sini aja nih yang ini nanti juga ada kayak itunya atap-atapnya bagian yang nggak ada jendalanya kita taruh sign oke jadi tuh begitu tuh guys oke sudah mulai mirip udah mulai mirip nih kita taruh begini ya guys biar kelihatan kokoh juga nah gitu tebel mungkin kita bisa kayak isi jadi begini kali nah itu lebih asik tuh oke next kita juga disini kita harus buat atapnya gitu nah disini bukan atap sih apa sih ini namanya jendela gitu nah kita buat jendelanya begitu sih simple jadi kita taruh trapdoor taruh stair-stair trapdoor trapdoor nah jadinya begitu itu guys ini juga sama ya disini kita taruh stair-stair trapdoor trapdoor oke nah bagian sini gimana nih gimana nih bang bang tolong bang oke santai-santai ini cukup simpel eh bukan ini kita butuhin namanya trapdoor jadi kita pakai trapdoor 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 jungle jadi atas bawah trapdoor jungle atas bawah begini ini juga sama bawahnya nah begitu ini juga sama kita tutup juga pakai trapdoor itu ini juga sama ini juga sama dan jadi oke Oh ini belum nih bagian sini nah kita taruh gini oke dah nah 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 dah selesai kan jendela udah fonda itu terus support ya udah terus kita mau buat mulai buat detailnya nih Nah kita buat support atapnya sekarang atapnya itu gampang kita taruh stair begini jadi hadap ke sini terus taruh begini taruh begini taruh begini jadi pokoknya kayak buat zigzag gini nih zigzag ke atas nah begitu ya guys juga sama nih buatnya kayak gitu juga gini begitu begini Oke begini begitu begini gini gitu dan begini Oke nah mantap luar biasa Oke Oh bagian sini juga belum nih Oke bagian sini udah ya Sekarang kita buat ini ya guys kita mulai yang namanya buat bagian detailing ininya kayak semacam kayak tempat bunga-bunga dan atau kayak semacamnya lah ya Nah cara detailin rumah bucin itu sebenarnya gampang banget ya guys dia tuh cuman taruh begini dong kayak taruh fans fans gini semacam fans nah begini terus kalian taruh fans gate gitu Nah tuh kalian lihat kan deh langsung jadi kayak rumahnya ada detailnya gitu ya walaupun padahal simpel banget ya padahal padahal simpel banget buatnya Oke bagian bedanya ketinggian maaf nah bagian sini kita bisa taruh brick lagi kita taruh brick jadi kalian bisa taruh semacam gini kalau mau terus disitu taruh thread door atau nggak usah taruh thread door terserah kalian atau misalkan kalian kalau nggak mau nggak mau pakai brick juga bisa kalian bisa pakai jungle punya ini langsung nih kayak jungle gini nah begini jungle 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 nah gitu kita guys Oke setelah itu kita lakuin hal yang sama di sini ya kita butuh kayak semacam fans fans ini fans gitu terus ini bagian jungle ya Nah gitu guys kita buatnya begitu sama Nah tapi disini kita kalau mungkin kalau mau dibedain kita bisa pakai slab dengan pakai slab terus kita pakai sign dia sini nah gitu guys kalau mau ya kanan kiri biar beda lah ya ini sama itunya beda Oke kalian kalian dari sini sudah harusnya sudah mulai nangkep ya kayak gimana cara detail detailnya rumah bucin tuh cuman taruh fans 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 gate fans gate atau kadang gua bisa taruh atas sini kalau gua nggak mau ada di bawah situ jadi untuk yang disini gua kasih tunjuk ya variasi lainnya itu bisa taruh di atas ini nah di bagian atas ini kalian bisa taruh atap lagi nih cuman atapnya kita nggak mau pakai jungle lagi karena nantar sama repetitive semua jadi kita pakai yang namanya spruce trapdoor ya spruce trapdoor disini Oke kita buat begitu tuh gitu tuh guys mantap nah bawah sini gimana nih bawah sini kita taruh lagi nih guys gini nah habis setelah taruh begini kita bisa yang namanya taruh atapnya lagi nah disini atapnya kita kita bisa pakai spruce saja karena dibawah tuh gua mau kelihatannya lebih gelap ngomong kalau ada terang terangnya jadi kalian bisa taruh begini habis itu bagian sini kalau misalkan nggak mau terlalu polos kalian bisa namanya taruh setir setir sini setir sini taruh slap 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 terus dan disini udah harusnya sih udah udah selesai sih harusnya begini doang sih nah disini kalian nanti bisa taruh kayak semacam pot kayak ada pot bunga gitu kan nah begitu guys oke next bagian sini kita mau disini ada kayak semacam tanaman jadi kita disini kita kayak taruh slap slap gitu oke setelah taruh slap gitu kita bisa taruh yang namanya bunga-bungaan nih bunga terserah kalian mau bunga apa kalau gua bunganya bunga yang gitu-gitu yang tinggi gitu biar kelihatan nah bagian sini bagian sini kan terlalu polos kayak 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 gak ada jernya jadi gak ada apa disini biasa kalau daerah polos-polos gini biasa gua kayak taruh kayak semacam kayak semacam antena gitu bukan antena sih kayak tiang gitu sih tiang kalau misalkan ini Tempat Apa namanya Tempat jualan Atau tempat apa Kalian Bisa detailin Dengan cara Begini nih guys Dengan cara begini Begini Kita taruh chain Kita taruh chain Mungkin kalian bisa taruh Semacam Papan Habis itu ya Papan disini Dengan cara Kita pake Slap Kalau gak salah Slap Nah slap Terus kita taruh banner Kita taruh begini nih Bisa nih Nah tuh Begitu tuh Biasa gue Add detail-detail Macem-macem gitu ya Nah Bagian sini Juga kita sama Kayak sebelah Cuma nanti Mungkin gue ada Sikit perbedaan Terus ini Kita pake fence gate By the way Pake fence gate Terus disini Kita pake trapdoor Trapdoor Ini kita pake Walkout edit aja Biar cepet Biar gak lama Gak gak lama Nah Setelah itu Disini Disini gue mau Rada beda dikit Gue mau buat Ini dia mungkin Dia lebih luas kali ya Atapnya Nah Kita buatnya begini Begini Ya kan Ini beda Gak bisa begini kan Ini kalian bisa Atau gak Kalau kalian gak mau Begini Kalian juga bisa Bikin atapnya Macem begini guys Gue tunjukin Begini kan Buatnya begini nih Habis itu Kalian tinggal Tambahin trapdoor 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 Macem begini Ya kan Nih gue tunjukin nih guys Biar ada Variasinya gitu Kanan kiri Gak sama Oke Kita taruh begini Kita taruh begini Oke udah Dua Udah mantap Jadi disini ada kayak Semacam atap gitu ya Atap kecil gitu Tuh jadi Kanan kiri Tidak sama gitu ya Jadi banyak variasi Variasi bentuk Oke Oke Mungkin bagian sini Kalian bisa juga Tambahin ini Trapdoor Biar jadi gak terlalu Poles-poles amat Walaupun Ya walaupun Misalkan di Atapnya rada beda gitu Oke Nah bagian sini Kita disini Buat jendelanya dong Pasti dong Nah ini buat jendela Sama Sama bagian sini Kita buat kayak Pintu Disini pintu Jadi ada pintu Door Pintu Begini Nah disini kita Bikin balkon Balkonnya itu Gampang banget Kalian tinggal Tambahin dua biji Begini Dua biji Begini Begini Kalau kalian mau Sampai sini Bisa Jadi sampai situ Doang Nah Crapdoor nya Kalau misalkan Begini Biasa Gue sukanya ya Kalian Terserah sih Terserah Mau kalian mau Begini doang Juga Oke Sebenarnya Cuma biasa Kalau gue Majuin dikit Jadi Rada ke bawah dikit Jadi di bagian sini Itu beda dikit Nah Jadi lebih Lebih tebel Fondasinya Jadi kayak Ya keliatan Lebih Lebih kokoh Aja Gitu Tuh Walaupun Minecraft Gak ada gravitasi Tetep ya guys Soalnya Bangunan yang Profesional Yang enak Yang keliatannya Supportif Itu Ngaruh Kita yang liat Nah Bangun sini Kita tinggal Tambahin Kayak Apa namanya Ya Spruce Inilah Spruce Spruce Plank 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 Terus ini Kita taruh Fence Taruh Fence Yang Isinya Pake ini Kita Pake Fence Gini Jadi Dengan Cara Variasi Kalau Gue Sukanya Pake Ini Guys Pake Fence Gate Mana Fence Gate Nah Gini Guys Tuh Jadi ada Variasi Bentuknya Juga Nah Disini Biar Biar Balkonnya Gak Kehujanan Kita bisa Tambahin Kayak Fence Kita tambahin Fence Kecil Lagi Disini Nah Begini Terus Kita Taruh Slap Disini Kita Bisa Pake Brick Brick Punya Ini Jadi Kalian Bisa Buat Begini Dan Hasil Begini Nah Kalian Bisa Buat Begitu Tapi Menurut Gue Sih Rada Ketinggian Jadi Harus Diturun Siki Tunggu Ya Aras Ada Revisi Soalnya Ini Ketinggian Jadi Atap Itu Kalau Dilihat Senar Sih Kurang Ideal Ya Soalnya Terlalu Pendek Cuman Apa Gimana Lagi Guys Minecraft Gak Bisa Akurat Akurat Banget Nah Jadi Kalian Nih Lihatnya Gini Ada Balkon Nah Ini Kan Asik Ada Balkon Nah Terus Kalau Kalian Lihat Rumahnya Jadinya Begini Tapi Keliatannya Kayak Kurang Kayak Ada Something Yang Missing Apa Itu Nah Biasa Biasa Nih Kalau Di Rumah Medieval Nih Gatau Ya Senar Gatau Di Setiap Rumah Medieval Atau Gimana Mereka Suka Banget Bikin Kayak Tangga Tangga Cadangan Gitu Gatau Kayak Tangga Kedua Gitu Jadi Kalau Gue Coba Kasih Ini Kayak Semacam Setir Gatau 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 Coba Apakah Bagus Atau Tidak Gitu Tidak Tau Nah Kita Tar Setir Gini Nah Begitu Jadi Dia Ada Kayak Tangga Depan Ada Tangga Belakang Gitu Nah Disini Pakai Kalian Tinggal Tutupin Sini Pakai Stone Break Gak Masalah Stone Break Semua Oke Ini Juga Sama Bagian Sini Stone Break Juga Semuanya Bagian Sini Berarti Diancurin Aja Karena Tidak Utuh Karena Kita Memakai Stone Break Untuk Jadi Support Oke Nah Kalau Kayak Gini Tips Biar Gak Kelihatan Terlalu Awkward Banget Bagian Sininya Kalian Buat Semacam Transisi Jadi Kalian Bisa Buat Kayak Gini Jadi Kita Ada Semacam Bangunan Yang Ngelkung Ngelkung Kayak Art Jadi Kayak Disini Ada Lubang Bukan Lubang Si Semacam Itulah Tempat Ruangan Kayak Gudang Kecil Atau Penyimpanan Barang Biasa Orang Orang Medieval Naronya Pokoknya Begitulah Taronya Begitu Setelah Itu Kalian Bisa Juga Majuin Dikit Biar Disini Kita Bisa Kasih Support Kita Bisa Taruh Slap Kita Bisa Taruh Slap Gini Terus Tidak Bisa Taruh Treador Treador Sini Treador Sini Biar Tidak Terau Kelihatan Aneh Jadi Itu Guys Disini Kalian Bisa Taruh Belakang Ini Tempat Kuda Kalian Mungkin Kayak Mungkin Disini Kalian Bisa Taruh Tempat Kuda Kalian Sementara Kayak kalo lagi parkir taro apa Bisa taro belakang sini Nah gitu guys Nah bagian sini kita bisa tambahin kayak Lampu Jadi kita bisa tambahin lampu gini Lampunya simple aja Gak mau ribet-ribet amat Ini kita pake yang namanya Fans gate Yang witches gak bisa Wow saya baru tau Ya udah berarti pake fence Terus habis itu pake trapdoor Atasnya berarti trapdoor ya Berarti begini tuh guys Nah begitu guys Jadi rumahnya ada Pintu 1 Pintu 2 Nah asik kan Tuh detailnya senangat simple banget ya guys Kalian perhatiin gak sih Detailnya tuh senangat simple banget Gak susah gitu ya Kalian bisa liat ya Ini rumahnya jadinya begini guys Gimana guys menurut kalian Menurut kalian simple atau tidak guys Kalo untuk gue sih simple banget ya guys Soalnya cuman Detailnya fence sama Ya kayak gini-gini doang lah Kayak fence Fence gate Lock Slap Ya dan semacam-macam ya Oke guys Jadi itu aja videonya guys Building tutorial Rumah Mucin Di Bapakau SMP ya guys Rumah-rumahnya style-stylenya begitu Oke kalian kalo mau ngikutin Kalian bisa Tag gue di IG Dan gue nanti akan Ini ya Akan gue liat-liat gitu Karya-karya kalian tuh gimana sih Oke Itu aja dari gue Dan Goodbye Bye 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 bye